Jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah menggunakan identitas trigonometri. Ingat kembali bahwa tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A, dan juga kot A sama dengan 1 per tan A. Oke, kita akan menulis tan 2A ke dalam bentuk tan A, akan menjadi tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Selanjutnya, kita akan menuliskan kot 2 alfa dalam bentuk tan alfa. Kot 2 alfa sama dengan 1 per tan 2 alfa, sama dengan 1 per 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Hasilnya adalah 1 min tan kuadrat alfa per 2 tan alfa. Kemudian, kita akan menuliskan tan 2 alfa ke dalam bentuk kot alfa. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. 2 per kot alfa per 1 min tan kuadrat alfa sama dengan 2 per kot kuadrat alfa. Kita samakan penyebut, akan menjadi kot kuadrat alfa min 1 per kot kuadrat alfa. Sama dengan 2 per kot kuadrat alfa dikali kot kuadrat alfa per kot kuadrat alfa min 1. Hasilnya adalah 2 kot alfa per kot kuadrat alfa min 1. Selanjutnya, kita akan menulis kot 2 alfa dalam bentuk kot alfa. Kita tahu bahwa kot 2 alfa sama dengan 1 per tan 2 alfa. Sedangkan tan 2 alfa sendiri adalah 2 kot alfa per kot kuadrat alfa min 1. Hasilnya adalah kot kuadrat alfa min 1 per 2 kot alfa. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.